Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mencari KPK dari 3 dan 4 Tetapi sebelumnya jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita berhitung Supaya kakak lebih bersemangat lagi dalam membuat video pembahasan soal lainnya Kita langsung saja Bagaimana sih kak cara mencari KPK dari 3 dan 4 Pada umumnya dan sering kali kita menggunakan pon faktor Tetapi berhubung bilangan yang akan kita cari adalah bilangan yang jumlahnya kecil Kita dapat menggunakan kelipatannya KPK, kelipatan persekutuan terkecil Kita langsung saja jawab 3 x 1, 3 3 x 2, 6 3 x 3, 9 3 x 4, 12 3 x 5, 15 3 x 6, 18 3 x 7, 21 Dan seterusnya 4 4 x 1, 4 4 x 2, 8 4 x 3, 12 4 x 4, 16 4 x 5, 20 Dan seterusnya Kita lihat hasilnya yang sama Yang terkecil Berarti Berapa? 3 x 6, 9 Tidak ada 4 x 8 juga tidak ada Yang sama adalah 12 Sehingga KPK nya Adalah 12 KPK dari 3 dan 4 adalah 12 Bagaimana? Adik-adik Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham? Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi Ulangi lagi videonya Dan apabila yang ingin ditanyakan Silahkan terus kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh